PEMIRSA GUNA di Masjid Al-Uhuwah yang berada di Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Penyemprotan dilakukan dari mulai bagian depan, halaman hingga bagian dalam masjid. Tak hanya itu jembatan penyeberangan orang yang berada di depannya pun ikut disemprot. Menurut Ketua PMI Kota Bandung, Ade Kosyanto, kegiatan ini melalui Kedinas Kesehatan Bandung yang bekerja sama dengan PMI Kota Bandung yang menunjukkan dua tim untuk melakukan penyemprotan. Penyemprotan ini tidak semua hanya dapat dijangkau saja seperti atap dan plafon tidak disemprot. Selain PMI, penyemprotan pun dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sejumlah bus yang berada di Terminasi Cahum disemprot disinfektan. Bagian-bagian yang biasa dipegang oleh penumpang disemprot cairan disinfektan. Kepala subbagian tetap usaha UPT Angkutan, Ade Surya mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi penyebaran virus di angkutan masal. Selain penyemprotan, penyediaan hand sanitizer pun dilakukan oleh Dishub Kota Bandung. Kepala yang mengaktifkan masalah pertama untuk di sekolah pun lebihnya, kita sudah antisipasi, kita tadi sudah berada di tempat, jadi di hari seminggu dulu di sekolah pun sudah berada di tempat. Demikian juga untuk adikasi untuk atur masalah kita tidak, kita harus berjalanan yang diperayani masalah tadi ini, itu PMI. PMI ini bisa tetap beroperasi, sesuai operasional biasa-biasa, namun di sini kita tidak lanjutin untuk antisipasi penyebaran. Pihak PMI Bandung juga membuka kesempatan bagi warga yang meminta untuk penyemprotan rumah ibadah di daerahnya masing-masing. Namun hal tersebut harus dipenuhi melalui prosedur pengiriman surat permohonan ke PMI Bandung atau DINKES Kota Bandung terlebih dahulu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV